Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Di akhir Boruto episode 161, situasi Boruto buruk. Sel Hashirama sudah dicuri, dan dia jadi buruan satu kota di negara sunyi. Sudah begitu, Boruto pun dilempar parfum yang pastinya akan membuat dia mudah untuk diburu. Apa yang terjadi di Boruto episode 162? Nah, kali ini Mimin akan mereview seperti apa dan hal menarik apa yang terjadi pada episode 162. Tapi sebelum ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu, mari kita bangun channel ini bersama. Di awal Boruto episode 162, bau parfum yang masih menempel di tubuh Boruto memaksa tim terpisah. Sarada sama Konohamaru, sementara Boruto sama Mugino. Konohamaru sempat ragu kalau Mugino dan Boruto tidak akan cocok. Namun hanya ada satu momen di mana mereka terasa kurang akur, yaitu saat Mugino menyuruh Boruto nyebur kecomberan untuk menyamarkan bau parfumnya. Boruto menolak, jadi Mugino menjatuhkannya ke sana. Tapi selain itu, kerja sama Mugino dan Boruto cukup baik. Bahkan Mugino dan Boruto sempat membaca kapal udara, yang sempat terasa akan jadi solusi mudah bagi mereka untuk lari. Sayangnya kapal udara itu kemudian jatuh. Yang menarik, untuk menjatuhkan kapal udara ini, para ninja dan bandit di negara sunyi ada yang menggunakan senjata mirip peluncur roket. Namun yang diluncurkan bukan misil, melainkan kunai peledak. Kocak juga, lalu, sudah mimin duka kalau anak kecil yang diselamatkan oleh Boruto di negara sunyi akan menolongnya. Anak itu bernama Katara, dan bantuan yang dia berikan sangat besar. Ternyata Katara dan sejumlah bocah negara sunyi menguasai rute bawah tanah. Mereka juga bisa mengumpulkan informasi dengan cepat. Anak-anak ini pun membantu tim tujuh keluar dari kota. Sekaligus memperoleh petunjuk mereka harus mencari para pencuri sel Hashirama ke arah mana. Yang mengejutkan adalah ternyata Mitsuki sudah menanti tim tujuh duluan di rumah Katara. Anak kecil yang diselamatkan oleh Yubina dengan bantuan Mitsuki ternyata adik Katara. Sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan untuk Boruto. Kemudian, Dipa si anggota kara muncul di Boruto episode 162. Dia diperlihatkan makan stik dengan santai. Dan terungkap kalau Dipa tampaknya sudah membunuh pemilik restoran plus semua orang lain yang ada di sana. Setidak-tidaknya sih, negara sunyi dipenuhi oleh bandit dan ninja berbahaya. Jadi yang dihabisi Dipa mungkin bukan orang tanpa dosa juga. Namun ini menunjukkan kalau Dipa adalah sosok haus darah. Dan di akhir Boruto episode 162, tim tujuh diserang oleh pengguna Raitan. Mereka masih diselimuti siluet di episode ini. Namun kalau kalian lihat preview Boruto episode 163, kalian akan melihat kalau para penyerang itu dari Kumogakure. Bahkan salah satunya tampaknya adalah Omoi, ninja tangguh yang biasanya jadi pengawal Darui Sang Raikage. Apakah ninja Kumo juga mengincar sel Hashirama? Kalau iya, sebenarnya ini bisa jadi konflik antar desa lagi nanti. Kalau dipikir-pikir, Raikage juga satu-satunya Kage yang belum punya cerita besar di Boruto sejauh ini. Kojuro terlibat dengan Boruto saat Konoha Tamasha kekiri Gakure, Boruto membantu Iwagakure mengatasi manusia buatan. Dan Boruto serta Sinki pernah mencoba mengamankan Sukaku dari Urasiki di Sunagakure. Bakal menarik kalau ini akan jadi awal cerita di Kumogakure nanti. Nah, itulah hal-hal menarik dari Boruto episode 162. Episode ini secara keseluruhan terasa lumayan. Kaburnya Boruto dan tim tujuh dari luar negara sunyi kurang menegangkan, karena musuh-musuh mereka tak ada yang terasa mengancam. Namun akhir episode ini cukup kuat. Terutama dengan kemunculan ninja Kumogakure. Gimana nih menurut Mina untuk episode kali ini? Jika kalian ada pendapat lain atau mau request silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe. Thank you. sub indo by broth3rmax